Kita awal informasi pertama, saudara diduga curi ikan di perairan Indonesia, kapal Malaysia ditangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan di perairan Selat, Malaka. Selain illegal fishing, kapal berisikan 4 ABK asal Malaysia ini juga menggunakan alat pancing jenis troll yang penggunaannya dilarang di Indonesia. Pengejaran kapal ikan berbendera Malaysia ini dilakukan kapal pengawas Orca 03 milik Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia di perairan Selat, Malaka. Laju kapal ikan berukuran 18 gros stone ini berhasil dihentikan setelah tembakan peringatan petugas PSDKP diletuskan. Aktivitas illegal fishing yang dilakukan kapal ikan Malaysia ini berhasil terdeteksi saat kapal pengawas Orca 03 tengah melakukan patroli rutin di perairan Selat, Malaka. Saat didekati, keempat ABK tengah melakukan penangkapan ikan dengan alat pancing jenis troll yang penggunaannya sudah dilarang di Indonesia. Petugas PSDKP juga menemukan 100 kg ikan curian dari dalam lambung kapal. Selain itu, kapal juga tidak memiliki perizinan yang lengkap. Untuk proses hukum, para ABK berkeluar negaraan Malaysia beserta kapal dan muatannya dibawa ke kantor PSDKP Batam.